Kisah persahabatan anggota TNI dengan bocah Papua bernama Melson belakangan ini viral hingga menuai sorotan warganet. Momen kebersamaan Melson dengan anggota TNI yang bertugas di puncak Jaya Wijaya bagian timur, Papua ini pun juga berseliweran di media sosial TikTok. Salah satu akun yang kerap menampilkan aktivitas keseharian Melson bersama TNI yakni akun TikTok anggota TNI at Anbu underscore mulia. Dalam video-video yang diunggah anggota TNI bernama Rudy itu terlihat berbagai momen hangat ketika para TNI bersama Melson. Warganet penggemar bocah Papua itu pun menjuluki Melson sebagai anak kesayangan para tentara yang bertugas di sana. Saking dekatnya dengan Rudy dan para tentara lainnya, Melson pun tasungkan melakukan berbagai aktivitas di pos para tentara. Ia kerap dimandikan, dibelikan jajan hingga makan siang di pos tentara usai pulang sekolah. Bahkan dalam video terbaru yang dibagikan Rudy, tampak Melson diantar ke sekolah Bak sedang di kawal TNI. Melihat video itu, Warganet pun menyebut Melson Bak cucu Presiden Jokowi, Ian Etes karena berangkat sekolah di kawal tentara. Melihat kedekatan Melson dengan para tentara ini, membuat Warganet juga mendoakan dirinya agar kelak menjadi tentara seperti Rudy dan para TNI lainnya. Selain lucu dan murah senyum, Melson ternyata dikenal di lingkungan tersebut sebagai anak yang rajin. Sehari-hari ia mencari kayu bakar dan memetik sayuran. Kedekatannya dengan para tentara pun berawal dari rutinitasnya yang kerap barter sayur-sayuran dengan mie instan. Lama-kelamaan ia dikenal para tentara dan memiliki tempat tersendiri di hati para TNI. Berbagai unggahan Rudy di TikTok pun juga membuat Melson akhirnya dikenal Warganet pengguna media sosial TikTok. Tak sedikit Warganet yang juga gemas melihat Melson, bahkan ada yang sampai mengirimkan sejumlah uang hingga oleh-oleh untuk diberikan kepada Melson dan teman-temannya. Dalam suatu video, Rudy dan rekan-rekannya memanfaatkan uang yang diberikan Warganet untuk membuat nasi goreng yang kemudian dibagikan kepada anak-anak Papua tempatnya bertugas itu. Alhasil, anak-anak Papua itu pun langsung kegirangan dengan semangat mereka kemudian melahap nasi goreng yang dibuat para TNI itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!